Intro Shalom selamat pagi Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kini ketelah tiba di hari yang baru hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021 Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini Marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firmannya Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Isaya pasal 40 ayat 10 Beginilah firman Tuhan Lihat itu Tuhan Allah ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya Di dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Pada saat kita ketakutan dalam menjalani kehidupan yang keras ini Membuat kita seakan tidak ada apa-apanya di dunia ini Rangkaian peristiwa yang kita alami bagaikan sosok yang menakutkan bagi kita Walaupun sudah berbagai cara kita lakukan untuk mengatasi Namun tidak membuahkan hasil Seakan-akan kita terombang ambing dan tidak tahu berbuat apa Dalam kondisi seperti ini kita perlu membaca dan mengimani firman Tuhan hari ini yang mengatakan Lihat itu Tuhan Allah ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita Pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dengan campur tangannya Tuhan dalam kemelut yang kita hadapi Tidak ada lagi ketakutan dan keraguan dalam menjalani kehidupan ini Sebesar apapun masalah yang kita hadapi Kalau Tuhan campur tangan pasti ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi tersebut Banyak memang kesulitan yang datang bagaikan gelombang badai yang menerpah kehidupan kita Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan Keyakinan kita kepada Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kita dalam berbagai persoalan hidup ini Kekuatan tangannya yang berkuasa melakukan apapun untuk kita Yang penting kita tetap berserah dan yakin teguh kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setianya Jika kita menghubungkan Naks Renungan ini dengan masa-masa Advent saat ini Tentu juga firman ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang sudah lahir itu Dia menjadi kekuatan bagi kita Bukan saja saat kita hidup di dunia ini Melainkan Yesus lah kekuatan kita yang akan menaklukkan kuasa dosa Sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal Oleh sebab itu marilah kita selalu mentautkan hidup kita kepadanya Sebab dialah satu-satunya penolong ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadanya Marilah kita menjalani hari kita dengan penuh keyakinan dan pengharapan Bahwa Allah yang adalah sumber kekuatan Dia akan menyelamatkan kita dari berbagai-bagai tantangan kesulitan Amin kita berdoa Terima kasih ya Allah Bapak kekal Bapak yang kami puji Bapak yang kami sembah Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Tolonglah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami Engkau tahu bahwa hidup kami penuh dengan tantangan Hidup kami penuh dengan kesulitan-kesulitan Dan kami pun adalah manusia yang lemah Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih Sebab kami mempunyai Allah yang selalu hadir Dengan penuh kuasa untuk menolong Untuk menyelamatkan kami Mampukanlah kami sepanjang hari ini Menjalani hari-hari kehidupan kami ini Dengan mentautkan hidup kami Kedalam kuasamu Sehingga kami akan Beroleh kekuatan Dan kami akan memenangkan Hidup kami hari ini Demi kemuliaan namamu Ya Tuhan kami Ajarlah kami Untuk selalu Meyakini Kekuasaan dan kekuatan Tuhan Dan kasih Tuhan Yang akan selalu menyertai kami Di dalam namamu ya Yesus Kristus Terimalah doa dan permohonan kami Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya